Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Marilah kita berhimpun menghadap Tuhan untuk bersyukur atas segala berkatnya. Marilah kita memuji Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mendengarkan dirinya menjadi manusia. Terpuji Yesus Kristus selama-lamanya. Terpuji Yesus Kristus selama-lamanya. Yang selalu menantikan pertumbuhan kita. Terpuji Yesus Kristus selama-lamanya. Terpuji Yesus Kristus selama-lamanya. Yang selama-lamanya. Yang selalu ibu kita. Yang selalu ibu kita. Yang selalu ibu kita. Terpuji Yesus Kristus. Selama-lamanya. Yang selalu ibu kita. 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 Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta Langit dan Bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta Saudara. Dan beserta Saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan misi. Tema ibadah yang akan kita renungkan bersama adalah Baik dan Sedap Didengar. Sebuah tema yang kembali mengingatkan kita bahwa perkataan yang baik dan sedap didengar adalah salah satu cara hidup bersaksi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, Sudahkah perkataan-perkataan kita selama ini adalah perkataan-perkataan yang baik dan sedap didengar? Perkataan yang sesuai firman Tuhan yang membangun dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain? Harus kita akui bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menguasai lidah. Tidak jarang kita kehilangan kontrol atas lidah kita sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan, menghina, merusak, dan menghancurkan sesama. Bukan perkataan yang membangun dan memelihara kehidupan. Mari sebelum memasuki ibadah lebih jauh lagi, kita memohon pengampunan dari Tuhan secara khusus atas segala kegagalan-kegagalan kita untuk menjadi saksi baginya melalui perkataan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengakui kegagalan-kegagalan kami untuk menjadi saksi kemuliaanmu di tengah-tengah dunia ini melalui perkataan-perkataan kami. Seringkali kami gagal mengontrol atau menguasai lidah kami sehingga tanpa berpikir panjang kami berkata-kata tidak semestinya. Oleh karena emosi, kami berkata-kata kasar, menghina, dan meremehkan orang lain. Kalaupun kami bermaksud baik atau bermaksud bercanda, namun cara kami di dalam berbicara salah sehingga menyakiti dan memahitkan hati orang. Ampuni kami Tuhan dan pandulah setiap kami untuk lebih bijaksana lagi di dalam berkata-kata. Permohonan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan ku bila hati kawan ku terluka oleh tingkah ujanku dan kehendak ku jadi paduku ampun ilas Cita kau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan pikiran dan tuturku berjelah pamun ilas dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapak berserah beri tanda ku kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bagi kita yang telah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, ia memberikan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis di dalam Masmur 116 ayat 5 hingga ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil Allah kita penyayang Tuhan memelihara orang-orang sederhana aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu demikianlah berita anugerah dari Tuhan syukur kepada Allah damai Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan ku sampaikan ku sampaikan kini padamu terima kasih Tuhan 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 ku sampaikan kini padamu besar ku sampaikan kini padamu terima kasih Tuhan karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasihnya Meneruskannya kita pun harus pergi Sampai ke ujung dunia Tuhan dengar cuma-cuma beri Kuasa serta kasihnya Meneruskannya kita pun harus pergi Sampai ke ujung dunia Sempat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca Alkitab Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak Sorgawi yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Kami boleh tetap menyelenggarakan ibadah Dan di tengah-tengah ibadah kami Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firmanmu Urapilah hambamu ini di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan hambamu ini Menyampaikan segala sesuatu yang engkau kehendaki Untuk kami dengar dan kami renungkan bersama Bersabdalah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Jemaat GKI Karangsaru yang saya kasihi Bacaan Alkitab Atau firman Tuhan akan terambil dari Surat Yaakobus pasal yang ketiga Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Saya membacakan demikian Saudara-saudaraku Janganlah banyak orang diantara kamu Mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi Menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Kita mengenakan kekang pada mulut kuda Sehingga ia menuruti kehendak kita Dengan jalan demikian Kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Dan lihat saja Kapal-kapal Walaupun amat besar Dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh kemudi Yang amat kecil Menurut kehendak juru mudi Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah Betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat diantara anggota-anggota tubuh kita Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri Dinyalakan oleh api neraka Semua jenis binatang liar Burung-burung Serta binatang-binatang menjalar Dan binatang-binatang laut Dapat dijinakkan Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun Yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tak terkuasai Dan penuh racun yang mematikan Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Mengutuk manusia yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutub Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Adakah sumber memancarkan air tawar Dan air pait Dari mata air yang sama Saudara-saudaraku Adakah pohon ara Dapat menghasilkan buah zaitun Dan adakah pohon anggur Dapat menghasilkan buah ara Demikian juga mata air asin Tidak dapat mengeluarkan air tawar Demikianlah Pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang mendengar Memelihara dan melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupannya sehari-hari Haleluya 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 Mengenal Mengenal kata asing Terima kasih Haleluya Bahwa sekalipun Di banyak berita muncul Si Anu Ditangkap polisi Si itu Ditahan Dibawa ke pengadilan Dijatui penghukuman Tetapi Merupakan sarana Merupakan sarana yang sangat ampuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lidah Lidah itu Hidung juga ada Tetapi lidah Lidah dan mata Lidah Lidah seperti kuda Bagaimana orang mengendalikan Seekor kuda Tubuhnya Perilakunya Memasang tali kegang pada mulutnya Lidah kapal Sekalipun kapal itu besar Dan diterpa oleh angin yang besar sekalipun Tetapi kapal itu dikendalikan oleh Benda yang namanya jurumudi Yang ukurannya sangat kecil Dibandingkan dengan ukuran kapal itu sendiri Tetapi Dengan jurumudi Dengan kemudi yang kecil tadi Kapal yang besar dapat digerakkan Ataupun diarahkan Surat Yaakobus Masih memberikan gambaran tambahan Kebakaran hutan Pada umumnya kebakaran hutan yang demikian luas Disebabkan oleh karena Sepercik bunga api yang kecil Lidah api yang kelihatannya kecil Sepele Tetapi bisa membakar Ratusan hektare hutan Sedemikian luas kerusakan yang Ditimbulkannya Nah itulah sebabnya Mengapa Yaakobus juga menggarisbawai Betapa pentingnya Mengendalikan organ tubuh kita yang satu itu Yang namanya lidah Tentu saja dalam pengertian Menyatu dengan mulut Dimana itu menjadi Alat kita untuk Berbicara Nah Sudah-sudah yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dari Pembacaan firman Tuhan Yang terdapat di dalam surat Yaakobus tadi Ada tiga hal Yang penting untuk kita Renungkan bersama Yaitu yang pertama Lidah atau mulut Itu Adalah juga ciptaan Allah Anugerah Allah Sama seperti organ-organ tubuh kita Yang lainnya Ia merupakan pemberian Allah Yang sebenarnya sangat berharga Dan sekaligus juga sangat bermanfaat Coba bayangkan seandainya kita tidak punya lidah Atau seseorang Oleh karena suatu sebab Kehilangan lidahnya Apa yang akan terjadi? Orang itu tidak akan bisa bicara Ya Orang itu juga tidak bisa merasakan Aneka macam rasa masakan Atau makanan Dan Ia juga tidak mampu melindungi mulutnya Dari berbagai kuman Yang masuk ke dalamnya Melihat fungsinya Kegunaannya Kita patut bersyukur Bahwa Allah memberikan organ tubuh Yang kelihatannya lemah Tetapi mempunyai kegunaan yang demikian besar Dalam kehidupan kita Oleh karena itulah Maka lidah dan mulut Seharusnya juga dipakai Menjadi saluran berkat Bagi sesamanya Bagi sesama kita Maupun juga bagi kemuliaan Tuhan Dengan lidah dan mulut Maka kita bisa Mengeluarkan kata-kata yang baik Kata-kata yang sedap didengar Dan kata-kata yang membangun Melalui kata-kata yang seperti itu Kita menumbuhkan pengharapan Di tengah-tengah keputus asaan Kita memberikan kekuatan Di tengah-tengah kelelahan Dan kelemahan manusia Di dalam menghadapi Berbagai macam pergumulan hidup Dengan kata-kata yang baik Kita Menghadirkan Penghiburan Di tengah-tengah kedukaan Yang dirasakan oleh Saudara-saudara kita Oleh sahabat-sahabat kita Dan Dengan Omongan yang baik Perkataan yang baik Kita bisa memberikan Pencerahan Atau peneguhan Di tengah-tengah Kebingungan Yang dialami oleh orang lain Bingung karena Situasi yang sulit Bingung karena Berbagai macam berita buruk Berbagai macam berita Tidak benar Yang ada yang memenuhi Sekelilingnya Dengan kata-kata yang baik Dengan kata-kata yang benar Kita memberikan Peneguhan Kita memberikan Pencerahan Dengan menggunakan Seperti itu Maka Kita memakai Anugerah Pemberian Allah ini Menjadi berkat Bagi orang lain Bagi banyak orang Bukannya mendatangkan Kekisruhan Bukannya mendatangkan Keputusasaan Bukannya mendatangkan Kehancuran Tetapi menumbuhkan Semangat Menumbuhkan Pengharapan Kekuatan Penghiburan Dan Peneguhan Itulah yang Mestinya kita Pakai Itulah yang Mestinya kita Lakukan Di dalam kita Memakai Lidah Bibir Dan mulut kita Itu yang pertama Itu yang dikehendaki Oleh Tuhan Yang kedua Yang saya kasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita perlu Terus Menerus Belajar Mengendalikan Lidah Bibir Kita Sesuai yang Saya kasihi Hati-hatilah Menggunakan Lidah kita Ketika kita Dikuasai Entah itu Kemarahan Atau Kegalauan Sebab Hanya Kemarahan Dan Kegalauan Yang membuat Mulut Seringkali Bertindak Lebih cepat Dari pikiran Ya kan Kalau kita Dikuasai oleh Kemarahan Kegalauan Mulut kita Lebih cepat Daripada Pikiran kita Maka dari itu Adalah Baik Kita Senantiasa Belajar Untuk Berpikir Dahulu Sebelum Mengucapkan Kata-kata Ketika kita Dikuasai Oleh Perasaan-perasaan Yang tidak Nyaman Tidak Baik Seperti Kemarahan Kegalauan Kepanikan Alanggap Baiknya kita Belajar Untuk Berpikir Matang-matang Apakah Kata-kata Yang kita Ucapkan Itu Sungguh Berguna Ataukah Merupakan Kata-kata Yang sia-sia Yang hanya Melampiaskan Hawa Napsu Kita Nah Setelah yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus Kita juga Harus Menyadari Bahwa Ketika Kata-kata Itu Terucap Ia Tidak Bisa Ditarik Kembali Ia Seperti Anak Panah Yang Lepas Dari Busurnya Atau Seperti Peluru Yang keluar Dari Laras Senapan Kita Tidak Bisa Menarik Kembali Demikian Juga Dengan Kata-kata Maka Itulah Pentingnya Berpikir Dulu Sebelum Berkata-kata Perkataan Yang keluar Hanya Satu Detik Atau Dua Detik Tetapi Jikalau Itu Melukai Tidak Jarang Membutuhkan Waktu Bertahun Tahun Untuk Dapat Memulihkan Proses Pemulihan Hati Perasaan Harga Diri Yang Terluka Itu Bisa Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Padahal Itu Disebabkan Kata-kata Yang Terucap Hanya Sekitar Satu Atau Dua Detik Jadi Kita Penting Perlu Sekali Untuk Belajar Terus Menerus Mengendalikan Lidah Bibir Kita Itu Hal Yang Kedua Hal Yang Ketiga Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Isus Kristus Di Zaman Modern Ini Ada Yang Sama Berbahayanya Dengan Lidah Dan Bibir Yaitu Jari Jari Di Atas Gadget Kita Di Atas Yang Namanya HP Kita Ya So Saya Kasihi Dampak Yang Ditimbulkan Jikalau Kita Tidak Berhati-hati Di Dalam Menyebarkan Berita Melalui HP Kita Itu Bisa Sangat Fatal Bisa Menimbulkan Ketakutan Merusak Merusak Nama Baik Seseorang Terjadinya Konflik Perpecahan Dan bahkan Kerusuhan Itu akibat Berita-berita Yang begitu Gampang kita Sebarkan Melalui Alat Melalui Gadget Kita Kita Sering Mendengar Bahwa Jejak Digital Itu Dahsyat Ada Juga Yang Mengatakan Jejak Digital Itu Jahat Kenapa Karena Jejak Digital Itu Tidak Bisa Dihilangkan Sekalipun Tulisan-tulisan Yang kita Buat Sudah Kita Hapus Tetapi Tetap Bisa Ditelusuri Berapa Banyak Orang Yang Menyebarkan Berita Menulis Sesuatu Secara Sembrono Dan Kemudian Menimbulkan Reaksi Kegaduhan Lalu Berurusan Dengan Polisi Buru-buru Dihapus Tetapi Tidak Bisa Menghilangkan Sepenuhnya Dengan Cara Tertentu Apa Yang Pernah Ditulis Tadi Bisa Dilacak Dan Dimunculkan Kembali Menjadi Bukti Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Itu Dulu Kita Mengenal Apa Yang Kata-kata Yang Mengatakan Mulutmu Harimau Maksudnya Apa Maksudnya Hati-hatilah Dengan Mulut Kita Karena Mulut Kita Itu Bisa Menjadi Harimau Yang Menerekam Kita Sendiri Tetapi Sekarang Muncul Istilah Baru Bukan Hanya Mulutmu Harimau Tetapi Ketikan Jarimu Adalah Cakar Harimau Yang Bisa Suatu Saat Akan Merusak Dan Menghancurkan Kita Sendiri Membawa Kita Dalam Permasalahan Yang Tidak Kecil Yang Tidak Ringan Maka Berhati-hatilah Juga Di zaman Modern Ini Dengan Teknologi Teknologi Yang Maju Tadi Pakai Itu Secara Bertanggung Jawab Dengan Benar Sebarkan Berita-berita Yang Mendatangkan Kedamaian Peaceful Message Sebarkan Hal-hal Yang Mencerdaskan Dan Bukan Berita-berita Buruk Bukan Berita-berita Bohong Bukan Fitnah Yang Kita Sebarkan Selain Saya Kasih Tuhan Yesus Kristus Apa Yang Dikelendaki Tuhan Adalah Hadirlah Kita Di dalam Dunia Ini Sebagai Berkat Bagi Sesama Kita Dan Untuk Itu Pergunakan Setiap Organ Tubuh Kita Secara Bertanggung Jawab Pakailah Lidah Bibir Kita Untuk Mengucapkan Apa Yang Baik Yang Sedap Didengar Pakailah Jari-jari Kita Untuk Menyebarkan Berita Yang Bertanggung Jawab Yang Benar Yang Meneguhkan Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Jemaat Tuhan Marilah Kita Ungkapkan Pengakuan Iman Kita Dengan Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Yang Berbunyi Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Mari Kita Masuk Di Dalam Doa Syafaat Dan Doa Syukur Bapak Di Surga Kami Sungguh Bersyukur Karena Kasih Setiamu Ya Tuhan Tidak Pernah Lepas Atas Kami Terima Kasih Hingga Hari Ini Kami Masih Diberi Kehidupan Masih Dapat Berkarya Serta Beribadah Kepadamu Saat Ini Kami Bersahati Berdoa Kiranya Momen Bulan Misi Gereja Kami GKI Karangsaru Di Bulan Juli Ini Menolong Kami Menjadi Saksi Saksi Kristus Yang Handal Dimanapun Kami Berada Melalui Integritas Kehidupan Kami Melalui Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kami Kiranya Tuhan Terus Memberkati Dan Memakai Setiap Kami Menjadi Alat Kemuliaan Mu Teristimewa Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Melalui Gerakan Kasih Karangsaru Atau GKK Banyak Banyak Orang Kiranya Boleh Merasakan Pertolongan Dan Kasih Sayang Tuhan Jadikan GKI Karangsaru Menjadi Jemaat Yang Selalu Memiliki Kemurahan Hati Untuk Berbagi Dengan Sesama Bukan Saja Memberikan Bantuan Sosial Semata Namun Juga Perhatian Kasih Yang Tulus Serta Berita Keselamatan Di Dalam Kristus Yesus Kiranya Tuhan Berkena Memberkati Pemerintah Kami Baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah Di Dalam Menanggulangi Berbagai Persoalan Bangsa Kami Beri Kesehatian Persatuan Dan Kesatuan Untuk Mengatasi Segala Permasalahan Yang Ada Terutama Di Tengah Pandemi Ini Karuniakan Hikmat Di Dalam Mengambil Dan Menerapkan Kebijakan Serta Jalan Keluar Untuk Segala Persoalan Yang Ada Kiranya Kasih Munyata Atas Negeri Kami Indonesia Kiranya Tuhan Juga Berkenan Memberkati Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Ajaran Baru Sekolah Sekolah Yang Ada Kami Bersyukur Untuk Beberapa Sekolah Di Daerah Sona Hijau Yang Boleh Mengadakan Pertemuan Secara Tatap Muka Namun Juga Masih Banyak Sekolah Sekolah Yang Harus Dilaksanakan Secara Online Kiranya Ini Juga Tidak Mengurangi Semangat Para Siswa Siswi Di Dalam Belajar Tuhan Juga Akan Terus Memberkati Para Orang Tua Untuk Mereka Juga Boleh Mendampingi Setiap Anak Anak Di Dalam Studi Kiranya Tuhan Juga Menyatakan Berkat Bagi Jemaah Tuhan Dimanapun Berada Di Dalam Keseharian Untuk Selalu Hidup Di Dalam Pimpinan Tuhan Baik Di Tengah Keluarga Di Tengah Usaha Pekerjaan Di Tengah Segala Pelayanan Atau Apapun Juga Yang Tuhan Percayakan Kami Sungguh Rindu Di Dalam Suka Maupun Duka Jemaah Tuhan Didapati Tetap Setia Hanya Kepada Tuhan Saja Dan Kami Juga Naikkan Ucapan Syukur Atau Segala Berkat Berkat Tuhan Kiranya Tuhan Berkenan Menerima Persembahan Dan Ucapan Syukur Yang Telah Dipersiapkan Oleh Jemaat Terima Kasih Bapak Di Surga Inilah Segala Seru Doa Kami Yang Kami Percaya Tuhan Juga Berkenan Menyempurnakannya Dan Kami Alaskan Doa Kami Ini Hanya Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Suka Menuturkan Cerita Mulia Cerita Tuhan Yesus Dalam Cinta Kasihnya Ku Suka Menuturkan Cerita Yang Benar Kenawar Hati Rindu Belibu Terbesar Kusuka Menuturkan Kusuka Memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Setiap Ku Ulangi Bertambang Manisnya Kusuka Menuturkan Sabdanya Yang Besar Dengan Belum Percaya Supaya 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 Mengenang Kusuka Menuturkan Kusuka Kusuka Memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Kasihnya Kusuka Menuturkan Cerita Mulia Menuturkan Pembagi Pembagi Yang Percaya Tak Hilang Indahnya Dan Nanti Kunyanyikan Di Surga Di Surga Yang Kekal Cerita Terulia Yang Nama Ku Kenal Kusuka Menuturkan Kusuka Memasyurkan Cerita Tuhan Yesus Dan Cinta Kasihnya Jumaat Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Untuk Menerima Berkatnya Semoga Allah Damai Sejahtera Menguduskan Kita Seluruhnya Dan Semoga Roh Jiwa Dan Tubuh Kita Terpelihara Sempurna Dengan Tidak Bercacat Pada Kedatangan Yesus Kristus Tuhan Kita Terima kasih Amin, Amin, Amin Amin, Amin